Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin bolu gulung pandan yang ekonomis hasilnya tuh lembut banget terus enak banget harum juga aroma pandannya penasaran gimana cara buatnya ditonton sampai selesai ya yang belum subscribe boleh di subscribe dulu yuk kita mulai bikin oke langsung aja pertama kita mau tuang ke wadah ini metodenya 6 butir telur juga menggunakan loyang yang lebar 26 cm jadi hasilnya agak panjang dan tebal kemudian tambahkan gula pasir dan tepung terigu tambahkan juga tepung maizena dan susu bubuk sambil diayak lalu tambahkan juga emulsiver merknya bebas SP, TBM, Ovalet bebas aja kemudian dimix menggunakan kecepatan tinggi selama 10 menit aja sampai dia benar-benar kental selamat menikmati lupa untuk sekali meratakan pinggirannya kemudian kalau udah 10 menit udah kental seperti ini bisa dimatikan lalu kita mau tambahin satu bahan lagi yaitu mentega atau butter yang udah dilelehkan dan sudah suhu ruangnya kemudian dituang dan diaduk lipat aja pakai spatula sampai rata tidak ada butter yang mengendap di bawahnya setelah cukup rata saya mau ambil sedikit bahan adonan untuk warna coklat sekedar variasi aja kalau tidak pun tidak apa-apa nah ini kebanyakan juga sih saya ngambil bahannya ini lalu kemudian yang banyaknya kita tambahin pasta pandan diaduk rata dan yang sedikit yang dimengkok ini buat motifnya saya mau pakai pasta coklat diaduk rata juga lalu masukkan ke plastik segitiga diikat dan sisihkan dulu ini dia loyang yang saya pakai sudah dioles sedikit mentega sedikit margarin kemudian di alasi baking paper kemudian dituang adonan hijaunya semuanya ratakan sampai ke sudut-sudutnya lalu sedikit dihentak-hentakan agar udara yang terperangkap bisa keluar kemudian kita mau mulai bikin motif diatasnya ini saya asli absurd banget sih gak jelas gitu mau bikin motif apa yang penting gak boring aja polosan aja gitu ya mungkin dari teman-teman yang lebih export dalam membuat motif bolu-gulung boleh sharing tips membuat motif di kolom komentar setelah selesai membuat motif kemudian kita siap panggang di oven dengan suhu 200 derajat api atas bawah taruhnya di rak tengah lamanya kira-kira 25 menit setelah matang ini dia hasilnya tunggu dia lebih adem kemudian dibalikan lalu saya sengaja saya gulung dulu sebelum diberi filling karena supaya dia lebih lentur aja gitu khawatirnya kalau udah terlalu dingin dia lebih kaku dan crack kalau udah gini terus dibuka gulungannya dan kalau sudah benar-benar adem karena saya mau isi dengan buttercream maka benar-benar adem terus baru dioles buttercream dan tengahnya mau saya kasih seres aja seres coklat untuk variasi lalu banyaknya sesuai selera atau mau ditambahin filling apa sesuai selera lalu digulung kurang lebih seperti inilah caranya bisa dilihat aja atau mungkin ada teman-teman yang lebih berpengalaman ngegulung bolu-gulung tips-tipsnya boleh juga sharing di kolom komentar nah ini dia yang udah selesai digulung saya padatkan juga pakai alat apalah bebas kemudian dipotong-potong dan hasilnya ini dia ini tuh harum terus lembut banget buttercreamnya juga lembut gak ngendal di lidah oh iya cara membuat buttercream lininya saya taruh di atas sini nanti di deskripsi juga saya taruh kemudian ini mungkin masih cocok untuk menggunakan loyang ukuran 28 karena disini dia tebal kalau di loyang 28 mungkin agak lebih tipis tapi masih sesuai dicoba di rumah ya boleh tulis juga di kolom komentar mungkin ada ide variasi bulu-gulung apalagi sempat kapan-kapan kita coba bikin disini jangan lupa juga untuk subscribe like komen dan share video ini biar kita semangat upload video berikutnya thank you watching see you next video bye bye